Intro Hey sahabat kece dan badminton lover Indonesia memastikan hanya mengirim 2 wakilnya ke babak final Hong Kong Open 2019 Setelah pasangan ganda campuran yang bermain di partai terakhir Hafiz Faisal, Gloria Immanuel Wijaya Gagal mengalahkan unggulan 4 Yuta Watanabe Arisa Higashino dari Jepang Mereka kalah 2 set langsung 21-16, 21-14 Kekalahan ini menjadikan head-to-head pertemuan mereka menjadi 3-1 untuk keunggulan Yuta Arisa Ya dua wakil Indonesia di babak final adalah Genda Putra unggulan 2, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan Dan Tunggal Putra Antoni Sinisuka Ginting Sementara itu Tiongkok berhasil meloloskan 3 wakilnya ke babak final Korea Selatan dan Indonesia Meloloskan 2 pemain Thailand, Tuan Rumah Hong Kong Dan juga Jepang meloloskan 1 wakilnya Dan berikut adalah para pemain yang lolos ke final Hong Kong Open 2019 Super 500 dengan total hadiah 400 ribu dolar Amerika Di sektor Tunggal Putri akan mempertemukan pemain Tiongkok Chen Yufei versus Ratchanok Intanon dari Thailand Secara head-to-head Chen Yufei unggul jauh dari Intanon yaitu 10-2 Pertemuan terakhir mereka terjadi di turnamen Fuzhou China Open 2019 di babak perempat final Chen Yufei unggul 21-15, 21-13 Pertandingan mereka akan dimainkan di partai pembuka sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat Sementara itu partai kedua akan mempertemukan ganda putra Korea Selatan versus Indonesia Dimana pemain muda Korea Selatan Choi Solgyu, Seo Seungjai Akan menantang unggulan 2, Mohamad Ahsan Hendra Setiawan Pertandingan ini akan menarik karena ini akan menjadi pertemuan pertama untuk keduanya Ya semoga baik Ahsan maupun Hendra mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih gelar di Hong Kong Open Pertandingan mereka akan dimulai sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat Di partai ketiga akan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat Dengan mempertemukan ganda putri Korea Selatan, Chang Yuna dan Kim Hyerin Mereka akan bertemu dengan pasangan Tiongkok Chen Qingchen Jiayifan Dimana secara head to head pasangan Tiongkok masih unggul 1-2 atas pasangan Korea Selatan Partai ini sepertinya akan menjadi menarik mengingat di dua pertemuan terakhir Keduanya saling mengalahkan Di partai keempat akan mempertemukan Tunggal Putra, Wakil Indonesia versus Tuan Rumah Hong Kong Iya, Antoni Sinisuka Ginting akan melawan Lee Chiu-kyu Pastinya ini akan menjadi pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu Dan pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama mereka tahun 2019 Namun Ginting masih mengantongi keunggulan 0-1 atas pemain Hong Kong tersebut Pertandingan mereka akan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat Dan partai terakhir yaitu ganda campuran Dimana akan mempertemukan pasangan Jepang unggulan 4 Yuta Watanabe Arisa Higashino versus ganda campuran Tiongkok Hei Jiting Duyu Head to head keduanya adalah 3-2 untuk keunggulan pasangan Yuta Arisa Termasuk di pertemuan terakhir pasangan Jepang unggul 21-12-21-10 Di babak 16 besar Victor China Open 2019 Iya, kita berharap dua wakil Indonesia di babak final Mampu mengalahkan lawan-lawannya dan sukses membawa gelar juara untuk Indonesia Mampu mengalahkan lawan-lawannya dan sukses membawa gelar jepang unggul 21-12-21-21